Anda masih bersama-sama, saya Farah Pembangkasi Putar, Bandung Raya Malam, pemisah seorang pegawai honorer PT Kereta Api Indonesia atau KAI diringkus Satuan Reserse Narkoba Poros Cianjur karena kedapatan membawa sabu-sabu seberat 5 gram. Pelaku pun terancam hukuman di 20 tahun penjara. FS, seorang pegawai honorer PT Kereta Api Indonesia atau KAI berhasil diringkus Satuan Reserse Narkoba Poros Cianjur saat mengambil paket sabu-sabu. Penangkapan tersebut bermula adanya laporan dari warga yang mencurigai gerak-gerik pelaku yang tengah mencari sesuatu yang diduga narkotika jenis sabu-sabu di sekitaran Jalan Pasanggerahan, Desa Ciranjang, Kabupaten Cianjur, pada selasa malam kemarin. Kepada polisi, pelaku mengaku saat itu sedang mengambil barang jenis sabu-sabu yang disimpan oleh seseorang dan sabu tersebut nantinya akan diedarkan di wilayah Cianjur. Pelaku juga mengaku sebagai karyawan honorer di PT KAI Daups II, Bandung. Menurut Kasat Narkoba Poros Cianjur, penangkapan pelaku ini berdasarkan laporan dari warga sekitar yang mencurigai gerak-gerik pelaku pada malam hari. Setelah dicek, ternyata benar pelaku tengah mengambil narkotika jenis sabu-sabu. Dari hasil penggeledahan, polisi menemukan 5 gram sabu-sabu dalam saku celana pelaku. Pada saat dilakukan penangkapan, pelaku masih menggunakan semacam jaket anti-air yang bertuliskan JJ Daup II, Bandung. Dari hasil pemeriksaan, pelaku juga mengaku mengambil barang haram seberat 5 gram tersebut, sepulang bekerja dan nantinya akan dipecah untuk diedarkan lagi di Cianjur. Bisa saya jelaskan, untuk penangkapan awalnya tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang mencurigakan pada saat warga berada di sekitaran SD di daerah Ciranjang melihat yang bersangkutan itu bolak-balik dan seperti sedang mencari sesuatu di dekat SD. Pada saat didatangi oleh tim, ternyata yang bersangkutan membawa kedapatan sabu di dalam saku celana yang berada di dalam bungkus rokok merek bot. Gunda mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 114 Ayat 1 Junto Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. Heri Istiawan, Bandung TV